Intro Halo sahabat inspirasi news Bravo Pak Anies Baswedan Jakarta mendapatkan award lagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima Harmony Award beberapa waktu lalu mengatakan Kesejukan dan kerukunan umat beragama itu mirip aliran listrik di rumah Apa maksud harmonisasi beragama itu mirip aliran listrik Berikut penjelasan Anies Baswedan melalui Instagram at Anies Baswedan Seperti dikutip redaksi Jumat 19 Februari 2021 Dalam capsennya Anies Baswedan mengatakan Harmony Award untuk Jakarta Hanya Provinsi DKI Jakarta yang menerima Harmony Award untuk pemerintah daerah dan untuk FKUB Alhamdulillah membuka tahun 2021 MPROF DKI Jakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB DKI Jakarta menerima Harmony Award tahun 2020 Yang diumumkan langsung oleh Bapak Menteri Ed Gus Jakut Ed Gemenak underscore RI saat beringatan ulang tahun kementerian agama Award ini diberikan dengan memperhatikan 4 aspek penilaian Yaitu 1. Kerukunan 2. Inovasi 3. Kerjasama 4. Aktif Penghargaan ini membahagiakan Karena ikhtiar kita selama ini untuk membangun kerukunan memang dijalankan dengan serius Walau tidak selalu nampak di depan publik dan pemerintahan Keteduhan, ketenangan, dan suasana harmoni itu bisa dirasakan dalam keseharian masyarakat di Jakarta Kita biasanya tidak sadar bahwa kesejukan dan harmoni itu adalah kebutuhan bersama sampai muncul kegaduhan Mirip dengan aliran listrik di rumah Saat listrik mengalir, kita jarang ingat usaha keras PLN yang bekerja keras di balik layar Begitu listrik mati, baru ramai-ramai membicarakan PLN Sama dengan harmoni Saat ada suasana kesejukan, ketetuhan, dan ketenangan di masyarakat Biasanya kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada usaha serius di balik hadirnya suasana itu Kami bersyukur bahwa usaha serius untuk menghadirkan suasana kesejukan itu Kini diakui dan bahkan diberikan Harmony Award Kami sampaikan terima kasih kepada FKUB DKI Jakarta Dan pemuka agama yang telah jadi jembatan Ketua FKUB DKI Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada dan para pemimpin majelis-majelis agama Yaitu Romo Antonio Suyadi Keuskupan Agung Jakarta Pendeta Manual E. Raim Tung Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Jakarta Dr. Randes Rusili S.H Perwakilan Umat Buddha Indonesia JS Liliani Lonto Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Nengah Dharma Parisata Hindu Dharma DKI Jakarta Serta Dr. Robi Nurhadi Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Terima kasih Serta apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta Yang telah bersama-sama bekerja keras menghadirkan suasana ini Mari kita terus jaga hubungan harmonis ini Dan menjaga kerukunan umat beragama di masyarakat Jakarta Tutup Anis Baswedan Unggahan Anis Baswedan di respon netizen atau warganet Mereka yang menginginkan kerukunan umat beragama di Jakarta dapat dicontoh di tempat lain Yah penghargaan lagi aja Gak bosen apa-apa Ed Anis Baswedan Hehehe Selamat untuk Jakarta Semoga menjadi kota percontohan untuk kerukunan antarumat beragama Jakarta bukan milik satu golongan Tapi untuk semua golongan Salam Damai Ujar Ed M Reza Yuda Warganet lainnya mendoakan semoga Anis dan Pemprov DKI selalu berada di depan dalam segala urusan Bismillahirrahmanirrahim Semoga Bapak Anis semakin di depan Kata akun Ed Safira Rahayu 56 Selamat berulang kali untuk Jakarta Masih muat tempat buat nyimpen pialanya pak Cuit akun Ed Norsa underscore Zain 88 Sub indo by broth3rmax